Tiba-tiba yang ada satu anggota itu gak ada semua Selain temen-temennya Dateng lah semua temennya itu udah langsung Lantem aja udah Halo sobat barbar pecinta militer ke Aris Keras Pengusaha asal Surabaya menjadi korban penganiayaan Yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Atas insiden tersebut korban bernama Joshua Wakum 31 tahun Diwakili kuasa hukumnya melapor ke SPKT Polrestabes Semarang Pada Sabtu 27 Juli 2024 Kejadian itu bermula saat korban bersama sopirnya Makan Soto di seberang Hotel Louis Kiene Yang berada di Jalan Pemuda pada 25 Juli 2024 Sekitar pukul jam 2 pagi Saat sedang menyantap Soto Korban melihat pertikaian antara dua kelompok di lokasi tersebut Korban pun akhirnya mencoba melerai perkelahian antara dua kelompok tersebut Tetapi salah satu orang yang diluga mabuk dan oknum anggota TNI Tidak terima dilerai oleh pengusaha itu Sampai akhirnya oknum TNI itu menelpon rakan-rakannya Dan datanglah sejumlah mobil dan motor Dan langsung menghajar pengusaha dan sopirnya Yang mencoba melerai kejadian tersebut Ungkap pengecara korban Lebih lanjut dirinya menyebut bahwa Kelayanya atas insiden tersebut mengalami sejumlah luka Pada bagian hidung retak, kaki pincang, dan beberapa bagian tubuhnya memat Sedangkan sopirnya juga mengalami sejumlah luka di bagian wajah, kepala, dan ada bekas sabetan bekas besi panjang di bagian punggung Saat ini klien saya Joshua masih dirawat di RSUD Bayanggara Sementara usai kejadian sempat tak sadarkan diri Diduga para pelaku ini tega menghajar klien saya dengan sadis Gimana enggak sudah terkapar bersimbah darah masih diinjak-injak mukanya Paparnya Dirinya menambahkan bahwa para pelaku pengorokan ini Diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI dan sejumlah warga sipil dengan total kurang lebih 9 orang Dugaan kuat oknum TNI karena sebelum lapor polisi Sempat bertemu penyidik dari Dengpom dan TNI Yang menyatakan dan membenarkan ada anggunya yang sedang dilakukan pemeriksaan Kurang lebih 4 orang Dan kami akan tetap ingin kasus ini ditindak sesuai hukum yang berlaku Ucap pengacara korban Sementara Farid yang merupakan sopir Jonsu Yang juga menjadi korban mengaku cuma mau melerai Lalu ada anggota yang tidak terima Dan bersama teman-temannya langsung membabi buta Kita mau melerai aja Tiba-tiba yang ada satu anggota tidak terima Nelpon teman-temannya Datanglah semuanya Langsung hantam aja udah Tambahannya Pengusaha dan sopirnya pun akhirnya bonyok dihajar tentara Karena mencoba meleraikan pelakkelahian Entah bagaimanakah kronologi kejadian ini Apakah tentara ini menghajar gangster Atau maling Atau begal Atau pemabuk yang membuat onar Sampai para tentara ini marah ketika dilerai Hingga saat ini dari pihak TNI belum memberikan klarifikasi kronologi sebenarnya Dan sampai saat ini keterangan kronologi masih dari pengacara korban Sebagai netizen yang cerdas Kita harus melihat dua sisi Bagaimana tanggapan kalian dengan pengusaha yang dikeroyok anggota TNI Hingga babak belut Silahkan ada 2 mekanik di kolom komentar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa